Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang spoiler Black Clover chapter 246 Spoiler pertama, Wakil Kapten Black Bulls ditampilkan dan memiliki sihir atribut bayangan Spoiler kedua, Dante dapat menyembuhkan lukanya dan menjelaskan tujuannya sebenarnya Yang ketiga, Dante menjelaskan bahwa William dan Yami adalah kunci untuk membuka kunci pohon Yegidrasil Dan menghubungkan dunia ini dengan dunia yang lain Lalu di spoiler ini, kita juga diperlihatkan flashback dari masa lalunya Dante Dan Dante juga bermaksud ingin memenuhi dunia dengan semua iblis dari dunia lain Menurut mereka mengambil alih dunia manusia Lalu di spoiler selanjutnya, kita diperlihatkan kamar Dante yang ada di kerajaan Speed diserang oleh mata-mata Mata-mata itu menggunakan sihir bayangan dan memiliki tanda banteng Apakah itu Wakil Kapten Black Bulls? Wakil Black Bulls tuti kemungkinan besar mengucapkan kata-kata Bunuh, bunuh jangan maafkan Lalu beralih ke Asta Suara seseorang terdengar dari dalam diri Asta Asta kembali sadar Menegaskan kelangsungan hidup Joutz dan akhirnya bisa lega Lalu di spoiler lagi Dikatakan bahwa Yami bergerak menggunakan mana zone dan menyerang Dante Akan tetapi, Dante bermain-main sambil menertawakan Yami Sukihiro Apa yang membuatmu menggunakan sihir ini? Ucap Yami Sukihiro Kecemburuan Kemarahan Kebencian kau luar biasa Yami Sukihiro Ucap Dante Namun, Dante kembali mengucapkan bahwa itu membosankan Dante mulai kembali ke masa lalu Jika tidak ada yang membenciku Ucapnya Mulai dari sekarang Yami Kau akan membuka dunia yang lebih baik Ucap Dante Yos Itulah spoiler dari Nakama Timeline Adios Semoga bermanfaat dan menghibur Maafkan bila suaranya agak aneh dan cringe Yos Adios Sub indo by broth3rmax